Halo guys, selamat hari baik, selamat datang di channel youtube Fajar Rizky with Yatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar, jangan lupa di salah-salah video ada quiz dan tugas. Semangat guys! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Geofisika untuk teman-teman yang sedang mengambil Geofisika Tambang. Melanjutkan dari perkuliahan sebelumnya, kita sudah sempat bahas tentang Graffiti. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sudah saya sampaikan tentang teori gravitasi itu apa, cara mengukurnya bagaimana, dan aplikasinya dalam dunia Geofisika itu untuk apa. Nah, sekarang kita coba aplikasikan bagaimana cara menggunakan Geofisika UIN. Nah, di sini saya harus perkenalkan dulu yang namanya Graffiti Data Processing Flow Chart. Yang dimana data gravitasi tersebut masih mewakili dari surface sampai ke kedalaman tertentu. Yang artinya kita harus mengeliminasi gravitasi yang ingin kita cari itu di kedalaman berapa. Semisal kita akan cari nilai gravitasi untuk di surface saja. Sehingga gravitasi yang dipengaruhi oleh ketebalan lempengan, kemudian properti lempeng, kemudian properti lapisan di bawahnya itu tidak diikut sertakan. Jadi, artinya ini hanya mengambil lapisan, mengambil nilai gravitasi yang ada di lapisan teratas dari pelanuk bumi. Yang pertama akan dilakukan data akusisi, jadi ada dua data, Graffiti Measurement yang kita sebut sebagai Longitude, Latitude, dan Elevation. Kemudian yang kedua adalah G, yang kedua adalah nilai Graffiti. Jadi, Longitude, Latitude, dan Elevation. Dan yang keempatnya adalah gravitasi. Jadi, Z-nya itu tidak hanya elevasi, tapi ada gravitasi. Perlu dilakukan Drift and Tidal Correction, Free Air Correction, Boger Correction, Boger Anomali, Trend Correction, hingga akhirnya menjadi Komplit Boger Anomali. Seperti apa? Kita bahas di materi ini. Jadi, metode gravitasi itu pertama harus mengkoreksi posisi lintang. Seperti yang kita ketahui, bahwa nilai gravitasi itu akan lebih tinggi jika lebih dekat dengan inti bumi. Yang mana, jari-jari bumi ini tidak semuanya sama. Jari-jari bumi terpendek berada di kutub bumi, dan jari-jari terpanjang bumi ada di ekuator bumi. Sehingga, karena perbedaan jarak tersebut, harus dikoreksi perbedaan posisi lintangnya. Kemudian, Elevasi. Gravitasi yang ada di pantai dan gravitasi yang ada di gunung tentu berbeda. Sehingga, untuk mengkoreksinya dibutuhkan koreksi Free Air dan Boger. Selanjutnya, koreksi topografi. Kemudian, koreksi efektidal. Yang mana, ini dipengaruhi oleh adanya gaya tarik dari bulan. Dan yang terakhir, densitas batuah. Nah, jadi, simple boger anomali ada secara langsung. Ada yang pakai geops, dan ada yang tidak langsung atau secara teoritis. Ya, dari kedua cara tersebut, bila digunakan pada daerah yang sama, maka hasil pengukuran dan perhitungan tidak akan sama. Atau terdapat anomali. Nah, yang dicari dari geofisika adalah anomalinya. Perbedaan tersebut, apa yang menyebabkannya? Itulah fungsi dari gravitasi. Ketika ada anomali, disitu bisa menurangkan proses apa yang terjadi. Kemudian, anomali disebabkan karena efek perubahan pada struktur krak bumi. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya anomali. Ada anomali berarti ada perbedaan struktur dalam bumi. Bisa jadi itu memang struktur geologi, bisa sesar, patahan, lipatan, atau mungkin di dalamnya ada jebakan mineral yang menyebabkan masa jenis di daerah tersebut berubah. Apabila sudah dikoreksi oleh free air dan boger, akan menjadi simple boger anomali. Kemudian, free air correction ya. Nah, jadi, free air correction belum mempertimbangkan koreksi densitas batuan. Jadi, baru dikoreksi elevasinya saja. Nah, ini rumusnya. Teman-teman bisa lihat langsung nanti di Google Classroom. Nah, ini juga rumusnya. Nah, jadi, Artinya, gravitasi itu akan selalu berbeda jika elevasinya berbeda. Seperti halnya untuk titik S1 dan S2. Nah, kemudian, boger correction, yaitu memperhitungkan rapat masa batuan di sekitar stasiun pengukuran. Nah, ya, sifatnya menambah sehingga harus dikurangkan dengan nilai gravitasi terukur. Nah, ini rumus dari boger correction. Kemudian, selanjutnya, koreksi elevasi. Nah, koreksi elevasi itu, yaitu tadi ya, free air correction dikurangi dengan boger correction. Ketinggian ditambah dengan koreksi dari kerampatan batuan. Nah, ini jika stasiunnya berada di bawah datu. Oke. Nah, kemudian ini ya, baru dapat anomali. Ada free air anomaly, ada boger anomaly, ada simple boger anomaly. Ini rumus-rumusnya. Komplit boger anomaly, yaitu simple boger anomaly, tambah koreksi topografi. Nah, latihan soalnya, kita skip dulu ya. Kita langsung aja pakai template-nya ada di file Excel. Oke, kita langsung ke Google Classroom ya. Nah, teman-teman, untuk join ke suatu kelas, teman-teman, masukkan kode ini ya. FDZ S4I4. Nah, jadi, di sini ya. Nah, jika teman-teman ingin masuk, maka di Google Classroom, teman-teman, di pojok kanan atas ada simbol plus, kemudian join kelas, kemudian masukkan kode kelasnya, dan klik join. Teman-teman, langsung masuk ke Google Classroom-nya, Geofisika Tambang. Oke, kita buka di kelas Geofisika Tambang. Nah, di sini sudah ada beberapa materi minggu-minggu sebelumnya. Nanti saya upload untuk minggu-minggu ke depannya lagi materi-materi kuliah. Karena kemungkinan sampai was, teman-teman akan belajar secara daring. Nah, di sini ada tugas ya, bisa dibaca instruksinya. Buatlah peta anomali bogar di daerah asal kabupaten saudara masing-masing. Oh, sorry. Saya perbaiki hidupnya. Kabupaten. Di daerah yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukannya itu, yaitu ada di file Excel. Nah, file Excel-nya di sini, pembagian daerah sudah ditentukan siapa mengelola daerah mana, siapa mengelola daerah mana. Atau saya buka langsung saja ya. Geofisika Tambang. Pembagian daerah. Nah, di sini sudah dibagi ya, pembagian daerahnya. Misalnya, Ray Deniz ya, dapat Kabupaten Teranggalet. Misalnya, Edward dapat Kabupaten dan Kota Probolinggo gitu. Masing-masing sudah ditentukan. Termasuk saya, Kota Surabaya. Nah, jadi, sekalian di video ini saya sampaikan bagaimana cara membuat peta anomali boger dan peta anomali boger. Atau peta hasil pengukuran gravitasi. Lanjut lagi. Kemudian, di sini ada Excel template perhitungan anomali boger. Jadi, file-nya seperti ini. Templatenya. Nah, ini ada contoh data longitude, contoh data latitude, FAA. Itu gravitasi yang dapat diukur ya. Yang dihasilkan dari, nanti saya terangkan. Kemudian ada elevasi. Kemudian ada boger correction. Ada gravitasi lintang. Ada free air correction. Ada geops. Ada CDAA. Atau Complete Boger Anomali. Teman-teman tinggal ngisi datanya aja di sini. Kemudian diproses di software. Caranya gimana? Kita pelajari di video ini sekarang. Oke, lanjut aja. Jadi, di pembagian daerah, saya mendapatkan Kota Surabaya. Nah, di sini saya langsung fokus Kota Surabaya ya. Dan di sini sudah ada batas daerah Surabayanya. Jadi, saya akan membuat peta gravitasinya. Ini dulu ya. Dibuat di notepad. Di sini ditulis topnya berapa. North, kemudian south, kemudian south, kemudian west, kemudian east. Berarti kalau mau ambil north dan south, yang diambil adalah latintun. Ini adalah saya simpan pin di paling utara dari Kota Surabaya. Malah di luar Kota Surabaya. Di sebelah utaranya saya ambil nilai latintunnya. Kemudian di paste di notepad. Nah, terus ini digeser ke selatan. Nah, diambil lagi latintunnya. Terus westnya sama ya. Si pinnya dibawa ke paling barat. Nah, maka yang di copy-nya adalah longitunnya. Longitunnya di copy, kemudian di paste di sini. Nah, kemudian east-nya sama ya. East-nya dibawa jarumnya ke sini. Kemudian di copy longitunnya. Kalau sudah seperti ini, Google Earth-nya sama teman-teman bisa di exit saja. Ini kalau teman-teman sudah tahu daerahnya, bisa di exit juga Excel-nya, kecuali template-nya. Nah, di sini masuk ke situs namanya UCSD. Ini ya, topex.ucsd.edu Ups, sorry. Topex.ucsd. Di-search saja dulu di Google. Nah, kemudian ini ya, XYZ data. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan... Oh, ini dulu ya. Jadi, ini adalah situs penyedia data gravitasi seluruh dunia. Jadi, di beberapa tahun yang lalu, itu sempat dilakukan pengukuran gravitasi menggunakan satelit. Ya. Menggunakan satelit yang men-cover seluruh dunia, sehingga hari ini datanya bisa dipakai untuk studi pendahuluan secara geofisika. Ya. Kerapatan datanya itu 1 degree. Ya. Eh, sorry. 1 minit. Artinya, 1 minit di... aslinya, secara kartografi itu untuk daerah ekuator sekitar 30 km 1 titik. Jadi, jarak antar titiknya itu 30 km. Ya, memang datanya belum begitu akurat, tapi ya ini bisa digunakan untuk studi pendahuluan. Oke, lanjut untuk mengambil data ya. Nah, di sini sudah ada enter data window, ada north, west, east, south. Kita tinggal masukkan data ini aja ya. Nah, yang north simpan ke north. Kemudian, south simpan ke south. Nah, east simpan ke east. Nah, kalau sudah, di klik dulu topografinya, kemudian get data. Nah. Ini semua di copy. Buat lagi notepad baru. Buat lagi notepad baru. Nah, yang topnya dihilangkan ya. Jadi, seperti ini. Ya. Kemudian, di save. Di save, ini ya, Surabaya Elevation.txt. Kalau teman-teman daerah Pasuruan, berarti Pasuruan Elevation.txt. Kembali lagi ke nama daerah masing-masing yang sudah dibagi. Nah, kemudian, dari sini ditekan back. Nah, kemudian, di tekan back. Kemudian, klik gravity. Kemudian, klik get data. Nah, ini semua sama, di copy. Dibuat lagi notepad baru. Kemudian, di save. Sebagai Surabaya Graffiti. Kalau teman-teman namanya Mojokerto, berarti Mojokerto Graffiti. Ya, di save. Nah, kemudian, di compare antara Surabaya Graffiti dengan Elevation Graffiti. Sorry. Surabaya Elevation. Nah, data awalnya pastikan, datanya pastikan sama. Longitude, latitude-nya sama. Di sini, 112, 57, 50. 112, 57, 50. Minus 7. Poin 1562. Sama. Dan ini yang membedakan Z-nya. Yang ini Elevation. Yang ini Gravitacy. Oke, kalau sudah itu, kita olah di Microsoft Excel. Ini yang North-South-West-East-nya bisa di-save juga. Sebagai data bondari ya. Surabaya bondari. Oke, kalau sudah selesai, masuk ke Microsoft Excel. Open. Ya. Kemudian, Browse. Nah, di sini diganti tipe datanya menggunakan text file. Ya. Kita lihat dulu misalnya bondari dulu ya. Eh, sorry. Surabaya Elevation. Eh, gravitasi dulu ya. Di Open. Kemudian ini di klik delimited. Ya. Kemudian next. Nah. Separator-nya harus ada ya. Jadi separator-nya menggunakan spasi. Ya. Menggunakan spasi. Kemudian next. Dan finish. Nah, maka di sini teman-teman sudah mendapatkan data elevasinya. Oke, di sini masih ada galat ya. Dilihat dari sini, ini satuannya salah ya. Ini juga sama, satuannya salah. Maka harus kita perbaiki dulu. Cara memperbaikinya adalah di sini klik option. Pastikan separator-nya itu adalah menggunakan titik. Oke, jadi di advance. Pastikan desimal separator-nya menggunakan titik dan thousand separator-nya menggunakan koma. Karena dalam internasional separator-nya adalah seperti ini. Sementara di Indonesia kita menggunakan sebaliknya. Koma itu untuk desimal dan titik untuk separator per seribu. Ya. Ini dipastikan jangan sampai berbeda ya. Nah, ini kita ulang lagi karena salah. Ya. Open. Browse. Kemudian Surabaya Graffiti. Next. Menggunakan spasi. Next. Finish. Nah. Ini adalah Surabaya Graffiti. Ya. Nilainya sama ya. Tidak terjadi perubahan. Oke. Lanjut lagi. Open lagi. Sekarang yang di open adalah Surabaya Elevation.pxt Surabaya Elevation.pxt Sama ya. Delimited. Kemudian separator-nya menggunakan spasi. Next. Dan Finish. Nah. Sudah seperti ini. Ini tinggal masukkan ke template. Ya. ini semua di copy-in. Terus masukkan ke Surabaya Graffiti. Nah. Disini di paste. Pastikan ini dan ini sama. Ya. Karena apa setiap setiap ini artinya setiap titik Elevasinya posisinya harus sama dan posisi dari gravitasinya harus sama. Nah. Ketika sudah sama semua maka ini longitude dan latitudenya bisa dihapus saja. Nah. Sehingga teman-teman tinggal copy dari ini ya. ini Elevasi dan ini Gravitasi. Eh. Sorry. Ini Gravitasi dan ini Elevasi. Kemudian kita lihat template-nya template-nya itu Gravitasi dulu kemudian Elevasi. Berarti sudah sama dengan ini ya. Ini Ini Gravitasi dulu dan ini Elevasi. Gravitasi dulu dan ini Elevasi. Ini semua tinggal di copy kemudian di paste di template-nya. Kalau sudah di paste di template-nya kemudian ini teman-teman di template-nya itu di dalamnya sudah ada rumus-rumus yang sudah saya setting. Jadi teman-teman tinggal nge-kopas saja ke bawah. rumus-rumusnya dari mana? Ini rumus-rumus yang ada di slide. Sudah saya aplikasikan ke Excel jadi teman-teman tinggal kopas saja. Nah ini tinggal di double-click. Jadi kopas itu caranya bisa seperti ini kemudian di drag ke bawah tapi karena datanya ribuan pasti nunggunya lama sekali kan. Nah untuk mempermudahnya ada kotak kecil di ujung ini di pojok kanan bawah kemudian double-click. nah ini artinya semua data sudah dilakukan perhitungan. Kemudian gravitasi lintang sama ya double-click saja FAC sama double-click DOBS double-click dan CBA double-click jangan lupa untuk menghapus ini ya yang ini dihapus saja jadi sekarang data yang ada di template adalah data gravitasi hasil hitung teman-teman oke kalau sudah selesai ini di save di save namanya ini saja complete boger anomali Surabaya kalau teman-teman nama wilayahnya misalnya Kediri berarti complete boger anomali Kediri kalau sudah di save yes Surabaya gravity bisa di exit saja tanpa harus di save dan Surabaya elevasi juga bisa di exit tanpa di save setelah itu teman-teman buka software server jadi ini software server kita akan menggunakan grid jadi data grid itu adalah dia mengkalkulasi dari data excel menjadi data spasial data spasialnya berupa data raster artinya data raster itu setiap titik mempunyai angka file yang diambil adalah data excel yang barusan saya olah saya simpan di e-touch kuliah versika tambang dan complete boger anomaly Surabaya loading datanya pasti memakan waktu lama karena datanya itu banyak sekali disini terhitung ada 281 data tidak tidak begitu banyak nah ini dipastikan data x-nya adalah longitude artinya x itu ke kiri dan ke kanan atau ke timur dan ke barat kemudian y-nya adalah timur utara selatan yang disebut dengan latitude jadi kolom x-nya sudah benar longitude y-nya latitude kemudian elevasi dulu ya elevasi dengan metode kriging nah kalau udah kemudian ini lokasi penyimpanannya sama ya di folder yang sama saja kemudian dibuat elevation Surabaya kalau udah di save oke setelah muncul window ini kemudian setelah selesai perhitungan dan disini ada laporannya ya sudah selesai dibuat ya dan ini reportnya teman-teman disini bisa periksa juga seperti statistiknya ya disini cukup bagus data statistiknya sampai advance menurut saya ya sampai kuartil pun ada kemudian relative mean standar error skewness kurtosis udah cukup bagus untuk statistiknya ya jadi ya bisa dikatakan ini sangat valid untuk statistiknya nah kalau udah kalau reportnya pengen teman-teman simpan bisa disimpan kalau tidak mau disimpan ya tidak bisa di save nah baru disini dimasukkan data service nya new 3D service klik kemudian elevation surabaya open ini adalah data elevasi surabaya kemudian teman-teman bisa membuat trackball nya seperti ini misalnya jadi ini kita melihat dari timur ke barat surabaya ini pulau maduranya kemudian ini madura straight teluk madura kemudian ini ada dua perbukitan yang kurang diketahui ini teman-teman nantinya si data service ini akan diwarnai oleh data gravitasi nah supaya bisa diwarnai berarti data elevasi ini warnanya harus kita netralkan dulu cara menetralkannya di ini ya properties general kemudian disini ada material color nya teman-teman ganti ke grayscale kemudian yang hitamnya diputihkan saja sehingga didapatkan data seperti ini selanjutnya teman-teman mewarnai 3D model yang putih ini dengan yang warna gravitasinya kita kita akan buat data gravitasinya ya grid data kemudian dibuka lagi yang complete boger anomali nya di data excel itu data cba ya complete boger anomali nya itu di i ya ada di i nah x nya long itu dia nya latitude nah elevation nya d nya z nya itu diganti dengan i atau cba complete boger anomali kemudian disini di save nya itu yaitu gravity surabaya udah kalau udah disini tinggal di klik kanan add contour layer dan ditambahkan graffiti surabaya nah muncul di 3d modelnya adalah contour contour graffiti nah makasih contour graffiti ini kita beri warna ya warnanya disini ada graffiti ya pakai warna graffiti saja seperti ini kemudian disini dikasih color scale ya color scale kemudian disini diberi nama nama complete boger anomali surabaya complete boger anomali oke oke disini teman-teman langsung layouting aja ya layouting layouting color color scale nya ya color scale kemudian teman-teman disini bisa membuat nama dan npm misalnya ini saya sendiri Fajarizki Widia Muko npm saya waktu S1 H1 F 011 005 H Fakultas Teknik F Teknik Geologi 11 angkatan saya 005 adalah urutan mahasiswa masuk yang kejurusan tersebut oke jangan lupa menuliskan oh disini axis nya nah axis nya jangan lupa dan jangan lupa digambarkan arah utaranya kemana ya disini arah utaranya kesana jadi jangan sampai lupa arah juga ya bahaya jika sudah selesai ini di ekspor dalam bentuk jpeg saja dalam bentuk jpeg dengan nama filenya grafiti grafiti npm underscore nama ya kemudian save jika jika sudah di save teman-teman upload hasil pekerjaannya ya upload hasil pekerjaannya ke google classroom cara mengupload nya begini cara mengupload nya masuk ke google classroom kemudian disini gabung ke kelas kode kelasnya yang tadi saya sampaikan itu fdz fdzs 4i 4 copy kemudian disini kode kelasnya gabung secara otomatis akun saya tergabung ke google classroom yang saya buat jadi pembuat permainan sendiri masuk ke dalam permainan ironis masuk ke tugas kelas kemudian di klik ini ya membuat peta anomali boger lihat tugas dan disini ada ini ya tambah atau buat saya masukkan sini kemudian file file nya di drag ya di drag saja kemudian upload dan klik klik serahkan itu artinya teman-teman sudah selesai mengupload tugas yang teman-teman kerjakan jika jika sudah sampai di situ oke tugas ini dikerjakan sampai saya edit dulu ya dikerjakan dalam waktu 3 hari saja sampai hari jumat sampai hari jumat dikumpulkan dan nanti rabu mudah-mudahan saya bisa upload lagi materi kuliah yang selanjutnya ya jadi materi kuliah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengkonversi dari boger anomali menjadi residual jadi itu baru anomali boger saja belum dikurangi anomali boger yang dihasilkan dari gravitasi regional jadi kita akan mengeliminasi gravitasi regional sehingga yang kita dapatkan adalah hanya gravitasi lokalnya saja kurang lebihnya mohon maaf sampai bertemu di materi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati